yaitu... Hi everyone, welcome back to my channel Di video ini gue bakal ngebahas sebuah produk yaitu Menow Kiss Proof Soft Lipstick Jadi kalo kalian sudah nonton video gue yang Kazakhstan Beauty Hall Disitu gue mention tentang lipstick ini Dan banyak banget dari kalian yang komen untuk gue mereview produk ini duluan So thank you banget yang udah komen Pertama, produk ini adalah produk yang kontroversial Kenapa? Karena banyak banget di internet yang mereview produk ini bilang produk ini adalah mengandung kandungan ini, mengandung kandungan itu Yes, produk ini memang terbuat dari Cina Maksudnya tuh kayak Made in China Tapi kalo kalian liat juga Banyak banget produk drugstore yang dijual di Indonesia Itu juga ada tulisannya Made in China Mungkin karena harganya yang terlalu murah Ini tuh gue beli kalo dikursin sekitar Rp12.000-Rp15.000 Dan di Instagram di Indonesia Itu harganya dijual sekitar Rp20.000-Rp30.000 Jadi, karena harganya yang murah banget Banyak yang bilang kalo lipstick ini ada campuran cat tembok atau cat bahan-bahan kimia yang lainnya yang gak jelas gitu Well, disini gue gak akan ngobrolin tentang kontraversial lipstick ini Kalo kalian penasaran, kalian bisa googling sendiri Menurut gue sih intinya kalo misalkan setelah kalian googling dan kalian gak yakin dengan produk ini Lebih baik jangan dibeli Kalo kalian pengen tau pendapat gue tentang lipstick ini Just keep on watching First impression tentang produk ini Jujur sih gue pikir bibir gue bakal berdarah Jadi pas gue kayak pake gitu Itu karena lecet banget Dan gue gak expect ternyata ini lipsticknya matte banget Jadi gue pikir bibir gue berdarah Padahal sih engga Tapi setelah gue pake 2-3 kali Itu baru berasa minyaknya Mungkin di lapisan pertama itu kayak matte doang Terus di lapisan kedua dan ketiga itu mulai berasa minyaknya Terus pas gue pake sih ke 2-3 kali itu fine-fine aja Mengenai packaging Packagingnya ini kayak pupen atau kayak chubby stick Atau kayak pencil biasa Gue suka-suka aja Ini produknya langsing Dan karena gue beli 7 produk Mereka kasih gue rautan Kayak gini Jadi kalo misalkan sudah tumpul Kalian bisa raut sendiri Mengenai aroma Kalo lo cium Kayak gini Ya sih ini kecium ada wangi catnya Tapi ada kayak wangi vanilanya juga Enggak deh Ini kayak wangi cat aja Cuman kalo misalkan pas dipake di bibir sih Lo cium-cium gini Gak akan kecium wangi catnya Tapi kalo misalkan dari lipsticknya Lo cium kayak gini sih Ini ketauan wangi ada wangi catnya Kayak mirip-mirip LS splash Tapi gak se-strong LS splash Karena nama lipstick ini adalah kiss-proof Gue mau coba Apakah ini bener-bener kiss-proof atau enggak Gue coba ya Gak ada sama sekali Oke Bagaimana kalo gue cipokannya hardcore Men ini gak ada sama sekali lipsticknya Gak ada ini cuman merah karena gue terbentur dengan bibir gue asik Ini lihat dong gak ada sama sekali lipstick yang nempel di tangan gue Mengenai kualitas dari produk ini sih menurut gue Dari semua lipstick matte yang gue punya Bukannya liquid matte lipstick ya Jadi lipstick matte biasa Ini yang paling tahan lama banget Gue pernah makan nasi, ikan lele, sambal kecap, sama minum es teh manis Itu cuman kayak ngeletek di bagian tengahnya doang Kalo gue makan yang makan cantik Kayak makan sushi atau makan french fries doang Itu berkurang lipsticknya kayak cuman apa ya Kayak lo pake cuman satu layer doang Dan kalo lo pake lipstick ini gak makan cuman minum doang Kayaknya sih lipstick ini bakal stay sekitar 12 jam Sumpah ya lipstick ini tuh matte banget Jadi waktu pertama kali lo pake Memang sedikit kayak lengket gitu atas dan bawah bibir lo Tapi kalo makin kelamaan, makin lo pake Lo sih ngerasanya kayak gak pake lipstick Jadi enteng banget Dan kalo lo Kayak gini tuh gak lengket sama sekali Jadi lipstick ini gue rekomen buat lo yang punya bibir lembab Bukan yang punya bibir yang kering Kalo lo bibirnya kering Pake lipstick ini sih menurut gue Bakal gak nyaman banget Dan lo ngerasa ini lipsticknya tuh kayak Apa ya Terlalu matte banget Dari 7 produk yang gue punya Yang paling gue suka itu adalah Yang nomor 13 Yang gue pake saat ini Menurut gue ini dupenya warnanya mirip banget Sama MAC yang Ririwu atau yang Rubiwu Dan yang kedua yang gue suka itu yang nomor 6 Ini yang gue pake di video Kazakhstan Beauty Hall Warnanya tuh kayak lipsticknya Kylie Jenner gitu Yang gue gak suka dari produk ini adalah Warna-warna gelapnya Jadi kalo dipake tuh kayak chalky gitu Dan gak nempel Gue gak tau disini keliatan apa engga Tuh kalian bisa liat Ini sama disini Itu kayak beda gitu warnanya Ya gak sih Untuk ngebersihin lipstick ini Kalian bisa menggunakan eye remover Atau lip remover Yang ada kandungan oilnya Jadi gampang dibersihin Kalo misalkan kalian ngebersihinnya Cuman kayak pake tisu basah Atau kayak Pembersih wajah yang biasa Buat kayak cuci muka doang sih Menurut gue ini gak bakalan keangkat Warna pigmentasinya Karena seperti yang gue bilang Ini tuh warnanya matte banget Dan sekarang gue bakal pake lipstick ini Satu persatu Kalian bisa komen di bawah Kira-kira mana yang warnanya paling bagus Dan kalo kalian belum like video ini Kalian bisa like dulu di bawah Dan kalo belum subscribe Please, 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 please Subscribe di bawah Karena ada 2-3 video di channel gue setiap minggunya And now let's move on to the swatch review In the merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone See, when I was a kid I be staring at PBS Or playing tag at recess Really no need to de-stress Can get whatever I want With just a simple request Playing the part with no rest And come on, be in the refresh Life is a gift And I saw it as a blessing Whenever I went wrong We move on and learn a lesson I never felt the need to take a hit or blow the resin But now the feeling's gone As if God was just messing And things have changed Now that I'm seventeen I start to realize that people are never green Start to question how and why we disagree And why we're so mean I wonder why so few people have had a dream And I'm wishing that it would just go slow down I'm just trying to forget all that I know now That's why I breathe in slow and let the smoke blow out So pass it to the left until that green go round And I merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Cause I merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child at the bone And I merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Thank you so much for watching And I'll see you on my next video Stay gorgeous! Mwah! Bye-bye!